Kementerian Keuangan Suryo Otomo resmi menutup kegiatan sosial donor darah di Pekan Baru. Suryo Otomo mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Propesi Riau yang telah menyelenggarakan kegiatan sosial tersebut. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Suryo Otomo secara resmi menutup kegiatan donor darah dan vaksinasi COVID-19 yang digelar Direkturat Jenderal Pajak dan Direkturat Jenderal Perbendaharaan Riau. Kegiatan yang digelar selama dua hari itu resmi ditutup setelah ikut mendonorkan darahnya bersama Kepala DJP Riau serta penasihat relawan COVID-19 Riau, Tony Lim. Suryo Otomo berterima kasih dan mengapresiasi relawan COVID-19 Riau atas bantuan dan kerjasama dalam kegiatan tersebut. Suryo juga sempat memberikan pinggisan kepada peserta yang telah mengikuti donor darah. Tapi through this year dan next year-nya juga Pak, ayo kita saling bantu-membantu, saling bergandeng. Karena negara ini hanya kekotong royongan sebetulnya yang bisa menjaga dan meningkatkan. Apalagi tadi tujuannya untuk Indonesia yang tangguh. Hanya dengan cara kepersamaan, gandengan, Indonesia yang tangguh, insya Allah akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, besok ada Pak Wamin, dilaporkan sekalian besok, tapi kalau hari ini mesti ditutup kegiatannya. Saya coba akan tutup kegiatan dalam rangka hari uang ke-75 ini. Insya Allah, apa yang kita lakukan dengan kepersamaan dengan masyarakat sekeliling, saya kok yakin, 2045 bukan lagi cerita yang gak mungkin tercapai untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. 100 tahun Indonesia di tahun 2014 ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, mohon izin Pak Lim, Pak Nur, dan teman-teman semua mewakili teman-teman Kementerian Keuangan, Pak, dan rangkaian kegiatan dalam rangka hari uang ke-75 diakhiri pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dalam perupu ini kita dipercaya oleh pada instansi pemerintah, seperti TNI dan Poli, juga instansi dari Kementerian Keuangan, untuk bersama-sama mengadakan bakso sini. Karena kita juga peduli dengan wakil-wakil ini, sehingga dengan adanya vaksinasi, walaupun di Indonesia ini, kita ekonomi bisa segera pulih, dan Indonesia yang angguk dan ungu bisa akan capai. Melalui KGTNI, kedepan Kementerian Keuangan yang ada di Riau hadir dan mendorong pembangunan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah lebih maju dan sejahtera.